Intro Hai, Assalamualaikum, Adika di kelas 1 Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 Coba amati gambar berikut Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat? Iya, di pagi hari Apa ciri khas keadaan pagi hari? Udara masih segar Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Bangun pagi, mandi pagi, sarapan, pergi ke sekolah Bisa juga dengan berolah raga Coba simak cerita berikut Ayam berkokok di pagi hari Udin terbangun dari tidurnya Dia berdoa tanda bersyukur Udin segera mandi dan mengenakan seragam Setelah rapi, Udin sarapan Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah Udin berpamitan kepada ayah ibu Udin pergi dengan gembira Saat libur, Udin membaca buku di rumah Udin membaca ditemani ayah Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari Ayah membantu Udin berlatih membaca Inilah kata-kata yang dibaca Udin Perhatikan huruf-hurufnya Lalu bacalah Bangun Berdoa Matahari Terbit Ayam Tidur Sekolah Mandi Sarapan Berkokok Kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari Sekarang lihatlah kata-kata berikut Ada beberapa huruf yang hilang Tentukan huruf yang tepat pada kata-kata berikut Contoh Maka harusnya titik-titik tersebut diisi dengan huruf A Titik-titik kedua Juga dengan huruf A Sehingga berbunyi Ayam Kalian paham? Kemudian ada huruf B Titik-titik N G Titik-titik N Kira-kira huruf apa yang tepat untuk melengkapi kata di atas? Iya Huruf A Dan huruf U Jadi katanya adalah Bangun Kemudian ada huruf S A R Titik-titik E Titik-titik Dan N Ini kita berikan huruf apa ya? Kira-kira huruf apa yang hilang? Iya Huruf A Huruf A Sarapan Kemudian Kata yang ketiga ada huruf B E R K Titik-titik K Titik-titik K K Kata apa ya? Yang tepat Yang berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari? Pintar Pintar Berkokok Jadi huruf yang hilang adalah O Kemudian Kemudian kata yang berikutnya Ada huruf M Titik-titik T A H A R Titik-titik Huruf apa yang tepat untuk melengkapi kata tersebut? Iya Huruf A dan huruf I Jadi Matahari Kalian memang pintar Kata yang berikutnya Ada huruf M A Titik-titik Titik-titik Dan I Ada yang tahu jawabannya? Pintar Mandi Jadi huruf yang hilang adalah huruf N dan huruf D Kemudian Kemudian kata yang berikutnya Ada huruf T I Titik-titik U Dan titik-titik Huruf yang hilang adalah huruf D Dan huruf R Jadi katanya adalah Tidur Kemudian Ada huruf T E Titik-titik B I Dan titik-titik Maka huruf yang tepat untuk melengkapi kata tersebut adalah Huruf R Dan huruf T Terbit Kemudian kata yang berikutnya Ada Titik-titik Huruf E R Titik-titik O Dan A Ada yang bisa bantu Kak Esti? Pintar Berdoa Jadi yang hilang adalah huruf B Dan huruf B Dan huruf B Kemudian yang terakhir ada huruf S E Titik-titik O L A Dan titik-titik Yuk kita lengkapi Hurufnya yang hilang adalah huruf K Dan huruf H Jadi bunyinya adalah Sekolah Hari ini hari Senin Udin sampai di sekolah lebih pagi Setiap hari Senin ada kegiatan upacara Saat bel berbunyi Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan Mereka mengikuti upacara dengan certid Kepala sekolah membacakan teks Pancasila Seluruh siswa mengikutinya Pancasila adalah dasar negara kita Kita harus tahu maksudnya Supaya dapat mengamalkannya Perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Susunlah kartu-kartu kata berikut ini Susunlah menjadi bunyi teks Pancasila yang benar 1. Ada kata yang Esa ketuhanan dan Maha Maka yang benar adalah ketuhanan yang Maha Esa Kemudian yang kedua ada kata adil, kemanusiaan, yang beradab, dan kata dan Maka susunan yang benar adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian yang ketiga ada kartu kata Indonesia dan persatuan Susunan yang benar adalah persatuan Indonesia 4. Ada kata kerakyatan oleh yang dalam kebijaksanaan dipimpin permusyawaratan perwakilan dan kata hikmat Kita susun sesuai dengan sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kemudian yang terakhir ada kata keadilan seluruh, sosial, rakyat, Indonesia, dan kata bagi Maka susunan yang benar sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah sekarang kalian sudah tahu bunyi sila Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Kita harus mengamalkan Pancasila Pancasila adalah pemersatu bangsa Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur Pagi hari kita harus semangat Salah satu caranya adalah bernyanyi Mari nyanyikan lagu berikut Lagu Bangun Tidur Ciptaan Pak Kasur Tapi sebelumnya perhatikan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut Tanda titik untuk bunyi pendek dan tanda garis untuk bunyi panjang Gunakan alat untuk membedakan panjang pendeknya Contohnya bunyi pluit, marakas, atau tamborin Oke kalian siap untuk bernyanyi? Yuk kita nyanyikan bersama-sama Bangun Tidur Ciptaan Pak Kasur Abangun Tidur Ciptaan Pak Kasur Terima kasih telah menonton Abangun Tidur Ciptaan Pak Kasur Abangun Tidur Ciptaan Pak Kasur Bangun Tidur Ciptaan Pak Kasur Bangun Tidur Ku terus mandi Bagun Tidur Ku terus mandi Tidak lupa mengesok figi Habis mandi ku tolong Ibu Membersihkan tempat ibu Kamu tidur ku terus mandi, tidak bukan untuk kaki-kaki Habis mandi ku tolong ibu, ku bersihkan tempat tidurku Oke sampai disini dulu video kali ini ya, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya